Oke, sahabat mancing kita sudah mulai menepi nih Jadi sahabat mancing, ketika kita selesai melaut biasanya ada hal-hal yang harus kita persiapkan untuk dibersihkan Baik itu joran, ataupun rail, sahabat mancing, ataupun juga senar PE Untuk rail, sahabat mancing bisa melihat videonya disini Kemudian saya akan bersiap-siap untuk membersihkan senar PE Bagaimana caranya? Lihat video berikut ini Oke, sampai di rumah, kita buka Jadi ini adalah senar PE yang akan saya bersihkan Kita buka terlebih dahulu Dan kita akan menggulung senar PE ini Pada... Ini saya akan menggulung pada... Pipa ataupun bekas botol Ataupun yang lainnya Selat mancing Yang nanti akan saya rendam ini Senar PE ini Untuk menghilangkan sisa-sisa air laut yang terserap di senar PE ini Saya juga bisa menggunakan alat bantu selat mancing untuk menggulung ini Saya ambil dulu Oke Dan ini adalah Alat bantu Yang saya biasa gunakan Ini terbuat dari dinamo biasa saja Kemudian ini adalah bekas Kabel charger Kemudian Saya membutuhkan power bank untuk penggerak ini, sahabat mancing Jadi Ini saya Colokkan seperti ini saja Dan ini sudah berputar Kemudian Saya akan Pasangkan Ini adalah bagian belakang Yang saya sudah Yang saya sudah Ini selat mancing Yang ini saya sudah lubangi Dan saya sudah sesuaikan Di sini saja Yang penting dia bisa berputar saja Ya seperti ini Kemudian di bagian Ini selat mancing Di bagian penutupnya Oke Di bagian ini Di bagian penutupnya Saya lubangi juga Seperti ini Untuk Penahan Jadi ini Untuk penahan selat mancing Seperti ini Seperti ini Saya tutup Kemudian Saya gunakan Lada Botol aqua yang saya isi air untuk penahan Ini sederhana saja sahabat mancing Seperti ini Hanya berpikir simple saja Seperti ini Oke Ini Kemudian kita coba colokan Oke Seperti ini sahabat mancing Jadi ini gampang lepas figuran Seperti ini Seperti ini Webom Seperti ini cuti ini ila ini 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 kita ratakan seperti ini oke jika sudah selesai nah seperti ini sudah selesai kita bisa buka ini ada lubang jadi air nanti akan masuk dan kita akan rendam seperti ini oke sudah selesai siap kita rendam lalu kemudian kita siapkan ember atau timba kemudian air ini kita sudah seperti ini kita pastikan untuk semua terkena air dan jangan pernah kita menggunakan deterjen atau sabun sabun mancing karena bahan aktif deterjen bisa saja nanti bisa merusak ataupun mengendap di senar PE jadi biarkan saja tanpa menggunakan sabun kita rendam seperti ini sudah dirasa rata untuk mengenak kita diamkan dulu lama setengah jam ataupun satu jam seperti mancing baik baik sobat mancing jika setelah setengah jam sampai dengan satu jam ini saya rasa sudah cukup kita bisa menekan seperti ini kalau ada kotoran kita ambil jika sudah selesai kita tiriskan seperti ini jadi selain mengeringkan dengan dianginkan ataupun juga menggunakan kipas angin kita juga bisa memanfaatkan alat ini untuk kita gunakan sebagai pengering juga jadi jadi sabun mancing ketika ini nanti juga berputar otomatis juga akan mengeringkan PE ketika kita angin-anginkan seperti ini jadi ini juga nanti akan mengering dengan sendirinya ketika kita angin-anginkan seperti ini jadi arat ini juga bisa berputar otomatis untuk mengeringkan PE jadi kalau yang ini tidak masalah sabun mancing nanti kita akan rapikan lagi ok sabun mancing setelah dirasa sudah cukup kita buka kemudian kita akan isi PE ini sabun mancing kita akan lumasi PE ini dengan baby oil karena secara umum senar ini atau senar PE ini jika kita simpan dengan waktu yang cukup lama kita juga memerlukan baby oil untuk melembabkan dari senar PE ini sendiri agar tidak rapuh nantinya atau tidak kering dan itu akan membuat PE menjadi rapuh kita akan lapisi dengan bibu oil ini sabun mancing kemudian untuk penggulungan senar ini saya menggunakan penggulungan bekas senar PE sabun mancing kemudian ini diisi dengan lakban agar bisa menancap di sini sederhana saja sabun mancing silahkan dibuat sedemikian rupa jadi saya masih belum membuat peralatan yang benar-benar fix untuk penggulungan senar ini sabun mancing hanya sekedar saja ini jadi nantinya seperti ini mungkin sedikit goyang seperti ini tapi tidak masalah lah jadi kita akan menggulung senar PE ini disini kemudian kita rapisi dengan baby oil kita ikat senar ini seperti ini seperti biasa kemudian kita keratkan lalu kita siap untuk ramang gunungnya oke kita tahan kemudian kita coba dengan arahnya berikutnya sabun mancing saya memerlukan kain ini ini adalah kain lap atau kain apa saja sabun mancing yang bisa sabun mancing temukan misalkan tidak tajam tentunya kemudian saya melapisinya dengan baby oil seperti ini misalkan mancing lalu tentunya saya akan seperti ini oke saya akan cepat seperti ini dan kemudian saya hidupkan kemudian saya hidupkan oke lalu siap untuk dibulung kemudian saya hidupkan oke lalu siap untuk dibulung pelan-pelan saja juga tidak masalah kita habis kita kita tuangkan lagi baby oil nya jadi agar semua bagian PE ini terlap isi oleh baby oil sampai benar-benar jadi ini dia sobat mancing baik sobat mancing ini dia hasilnya jadi senar ini sudah siap untuk disimpan dalam jangka waktu yang lama tidak masalah karena tidak akan kering karena sudah terlapisi oleh baby oil baik sobat mancing itu adalah cara saya untuk merawat senar PE sobat mancing jika ada yang ingin menambahkan ataupun ingin komentar silahkan komentar di kolom komentar terima kasih sudah nonton jangan lupa untuk like dan subscribe yang belum salam satu hobi